assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sama channel kripto farmas semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin jadi kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan kembali lagi mereview koin-koin kripto ya namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya untuk temen-temen yang baru berkunjung di channel kripto farmas ini silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya akan nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai kripto karansi dari channel kripto farmas ini dan jangan lupa ikuti juga ya event giveaway yang sudah kami adakan di channel ini apabila setiap video menembus 1000 view dalam dua hari maka teman-teman akan mendapatkan 300.000 yang akan saya bagikan melalui komentar video yang ada eventnya ya oke langsung saja kita menuju ke pembahasannya kita masuk ke koin market cup di sini kalau kita lihat kondisi pasar memang lagi by risk teman-teman ya hampir 100% merah karena apa ya memang kondisi kripto kondisi saat ini memang belum begitu membaik apalagi untuk harga Bitcoin sendiri sekarang lagi turun drastis ya ada di 19.000 dollar dan otomatis ini yang mengakibatkan seluruh atau semua altcoin ikut turun Nah tapi yang menarik di sini yaitu Polygon teman-teman Polygon ini termasuk suatu platform blockchain yang sangat bagus banget belum menurut saya untuk proyeknya hampir sama dengan ethereum teman-teman bedanya di sini kalau ethereum itu untuk biaya pengembangannya itu sangat besar namun di sini untuk Polygon sendiri ini lumayan ringan atau lumayan kecil teman-teman ya awalnya nama Polygon ini adalah metik ya dan kemudian ada pengembangan memperluas jaringan dan ke projectnya maka diganti nama menjadi Polygon atau metik terus untuk harga Polygon ini sekarang berada di 0,4581 US dollar teman-teman dengan market capnya saat ini turun di 2,79 persen volume perdagangannya juga turun di 46,21 persen untuk total maksimalnya atau total supplynya itu ada di 10 miliar koin dan ini sangat lumayan bagus dengan untuk jumlah total supply sebanyak ini teman-teman terus kalau kita lihat di trading view-nya di sini untuk persatu hari ini memang kondisinya lagi memburuk yang tidak hanya metik bahkan semua altcoin ataupun bitcoinnya juga tidak begitu baik namun di sini adalah kesempatan teman-teman untuk memperbanyak beli koin karena kita bisa membeli koin di harga yang lebih murah teman-teman tapi jangan langsung all-in ya teman-teman bisa membelinya secara bertahap dan kemungkinan besar untuk harga-harga crypto saat ini memang lagi turun semua teman-teman oke jadi kalau kita lihat di trading view per satu harinya ini dan sekarang berada di 0,4606 sedangkan supportnya itu sudah pernah menyentuh di angka 0,3 an ya 0,3 lebih lah di area ini dan ini sejajar kemudian kembali naik dan otomatis di area ini juga akan mencoba menembus support terakhirnya ini teman-teman terus kalau kita lihat di satu menitnya ya untuk polikon tidak bergerak teman-teman ya untuk satu menitnya ya memang cukup lambat banget disini untuk prospek kedepannya koin polikon ini cukup bagus teman-teman bisa teman-teman baca juga disini ya untuk peminat polikon ini sangat banyak dan positif banget untuk komentarnya terus kemudian disini untuk mengetahui sekilas mengenai koin polikon ini ya bahwasannya untuk hari ini polikon itu untuk left harga perdagangannya 0,458601 USD dengan volume perdagangan selama 24 jam kurang lebih sekitar 515 ribu dolar ya terus kemudian kami memperbarui harga metik ke USD secara real time turun di kisaran 2,61% dalam 24 jam terakhir beringkat koin kap marketnya saat ini adalah di 18 teman-teman termasuk 20 besar koin kap market dengan kapitalisasi pasar sekitar 3 miliar USD ini memiliki pasokan yang beredar dari 8 miliar koin metik dengan maksimal pasokan 100 miliar koin metik apa sih koin metik atau koin polikon ini polikon itu sebelumnya namanya adalah metik network seperti yang sudah saya katakan tadi platform pertama yang berstruktur dengan baik dengan mudah digunakan untuk penskalaan ethereum dan pengembangan infrastruktur untuk mempelajari lebih lanjut tentang proyek ini lihat pembahasan tentang polikon metik menggunakan polikon seorang dapat membuat rantai roll up optimis atau rantai roll up zk rantai berdiri sendiri atau jenis infra lain yang diperlukan oleh pengembang jadi untuk pengembang seperti aplikasi gitu ya terus ini polikon menggabungkan kerangka plasma dan arsitektur blockchain proof of stake kerangka kerja plasma yang digunakan oleh polikon seperti yang diusulkan oleh salah satu pendiri ethereum vitalik baterain memungkinkan pelaksanaan kontrak pintar yang dapat disegalakan dan otonom dengan mudah jadi untuk lebih jelasin nanti teman-teman bisa membacanya ya secara lengkapnya disini nah untuk pendiri polikon itu ada empat orang ya kalau nggak salah sebelumnya metik network yang untuk namanya diluncurkan pada 2017 polikon didirikan bersama oleh Jayanti Kanaini terus kemudian sendep milwal terus yang ketiga yaitu Anurag Arjun dan ada satu lagi teman-teman ya dua pengembang blockchain berpengalaman dan seorang konsultan bisnis oke mungkin ini untuk informasi koin polikon hari ini dan mungkin untuk teman-teman apabila berminat untuk membeli koin polikon ini silakan saja dan harganya pun masih hingga besar akan turun teman-teman Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati